Buat Nikita Mirzani ada Fadel Bajide Atraksi Seusai Di Periksa Polisi Joget-joget Bareng Sang Kaka Penari Fadel Bajide justru membuat atraksi di hadapan wartawan seusai di periksa polisi terkait laporan Nikita Mirzani Atraksi Fadel Bajide ini dengan memperagakan joget yang sedang viral dan banyak diparodikan orang Tak sendirian, Fadel Bajide ditemani kakaknya Bintang Bajide saat joget Diketahui Fadel Bajide menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan Nikita Mirzani, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024, siang Setelah hampir 7 jam diperiksa Fadel menutup sesi wawancara bersama Awak Media dengan berjoget bersama Sang Kaka, Bintang Bajide Keduanya memang sering joget untuk kebutuhan konten di platform TikTok Tak hanya 1, Fadel menunjukkan 3 dance yang sedang viral di TikTok dan banyak yang membuat parodi Fadel memastikan bahwa pemeriksaan hari ini berjalan lancar dan baik-baik saja Sehingga setelah jalani pemeriksaan ia langsung boleh pulang Makasih buat pihak yang sudah menanyakan gue dan Alhamdulillah gue bisa menjawab lurus-lurus semua Lancar-lancar semua, tutur Fadel Tampaknya laporan Nikita Mirzani tak membuat Fadel Bajideh gentar Ia seperti yakin apa yang dituduhkan Nikita Mirzani terhadapnya tidak akan bisa dibuktikan Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadel dengan tuduhan sangat serius Yakni menghamili Loli, anak perempuannya yang masih dibawa umur dan memaksanya aborsi Tentu saja jika tuduhan tersebut bisa dibuktikan Fadel terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar UU Perlindungan Anak UU Kesehatan dan KUHP Fadel sendiri menjalin hubungan asmara dengan Loli Namun, Nikita tak merestui mereka Nikita Mirzani ogah damai Kadung geram, Nikita Mirzani pantang berdamai dengan Fadel Bajideh Dilakukan apa, RJ lah segala macam Yang jelas itu mustahil semua dilakukan Tidak ada sebuah kalimat perdamaian Tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini Yang ada, ikutin proses hukum Sebagaimana yang diatur di dalam hukum Ancamannya perkara ini Ikutin saja prosesnya Jadi jangan berharap ada sebuah hal Dimana Nikita akan memaafkan Atau perkara ini terjadi sebuah perdamaian Itu mustahil Pak Fami, Pak Fami tadi sempat disinggung soal penelantaran Ya, padahal sempat disinggung soal penelantaran anak Iya, selama 2 tahun Perkaranya ada di atas Prosesnya di atas Tindak pidana Terkait perlindungan terhadap anak Dugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur Itu saja Bagaimana mempersiapkan diri Terkait dengan laporan ini Jadi, ini laporannya ada di atas Siapkan diri Anda ke atas Saya nggak akan anggapin Ngapain kita tanggapin hal-hal yang nggak jelas Kalau Anda tanyain bagaimana proses ini Bagaimana alat bukti Bagaimana visum Saya jelaskan Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya Karena proses ini Saya ingatkan sekali lagi Dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur Anaknya Nikita Mirjani Anak yang di bawah umur Belum 18 tahun pada saat kejadian Ingin tahu masalahnya Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April Kejadian pada bulan Juni-Juli Udah itu saja saya kasihkan Lebih lanjut, Anda persiapkan diri Persiapkan diri yang baik Supaya datangnya tidak telat Supaya tidak bingung tiba-tiba sakit dan sebagainya Dan beda sih Kelas jawaban pengacara yang terintensi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai alur Pak yang mau ditanya Tadi kan si pihak sebelah juga bawa 11 pengacara katanya Untuk mendampingi itu gimana Jangankan sebelah 20 boleh, 50 boleh Di atas itu hanya dibolehkan maksimal 2 Itu pun kalau ada tempatnya Biasanya kalau satu wajib Wajib satu orang mendampingi terlapor Itu wajib Kalau banyak-banyak Saya juga bisa ngumpulin banyak Tapi ngapain? Ini perkara Sebetulnya adalah terkait dengan tindak pidana rugaan anak Jadi tolonglah dilindungi anak Yang di atas Pasti dikasih hak Untuk mendampingi Ada syarat-syaratnya Seseorang bisa mendampingi Dalam perkara ini Adalah seorang advokat Bagaimana seorang advokat itu nanti pasti akan ditanya di atas Mau 10, mau 20 Pasti hanya 1 maksimal 2 Yang boleh mendampingi Yang lainnya silahkan duduk-duduk di pelataran situ Di jalan Boleh-boleh gak ada masalah Kalau perlu ditambah lagi Gak ada masalah